. Seorang pelaku spesialis pencurian sepeda motor, Curanmor, dan seorang penadah di ringkus jajaran Satreskrim Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat, Jumat 28 Juli 2023. Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Zulkarnain, menyebutkan bahwa spesialis Curanmor itu bernama NS, usia 36 tahun, yang merupakan residivis dengan kasus yang sama. Edward mengatakan, NS ditangkap setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat atas sepeda motor yang hilang. Edward menyebutkan bahwa kedua orang tersebut ditangkap di lokasi yang berbeda. Atas penangkapan itu, pihak kepolisian pun menetapkan dua orang tersangka berinisial DD dan SP yang kini menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Edward mengatakan bahwa NS menjalani aksi Curanmor dengan menggunakan kunci letter liter dan mata kunci astak. Dari tangan pelaku, ia mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa tiga unit sepeda motor, satu kunci liter, dua kunci magnet, dan dua kunci astak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sesuatu yang berkata buat kita semua. Jangan terlalu mati dengan kabar ini dia. Pada sore hari ini, Satreski Polis Polakarta akan menilis perkara penjualan dengan pemberatan bagaimana dimaksud dengan pasal 363 atau hak dana. Jadi berawal dari adanya laporan polisi terkait penjualan dengan keberatan terhadap Curanmor di wilayah Pulaukarta kebetulan ada laporan polisi di Polsek Bojong. Kemudian, Polsek Bojong, Hasil yang Asal Reski Polis Polakarta kita melakukan profiling atau penyelidikan terhadap residivis yang baru keluar dari motor masyarakat. Hasil profiling kita, penyelidikan kita, kita menemukan salah seorang residivis menggunakan yang kita duga sepeda motor hasil curia. Kita melakukan pendalaman, menjubikan ternyata benar, setelah kita amankan, ternyata sepeda motor yang digunakan oleh salah seorang residivis di SELN merupakan sepeda motor hasil curia di wilayah Pulaukarta. Terhadap tersangka, kita amankan. Dari keterangan tersangka, menjelaskan bahwa sudah melakukan lebih kurang 10 kali penjualan dengan peratan atau curanmor di wilayah kecematan Bojong dan kecematan Wanayasa. Dari keterangan tersangka ini, kita melakukan pengembangan untuk menelusuri kemana penjualan ini sepeda motornya. Kita melakukan pengembangan, kemudian didapat keterangan bahwa barang bukti yang lain pernah dijual ke pelaku pertolongan jahat atau penadah dengan inisial GN, DD, dan SP. kemudian penyidik Polsek Bojong melakukan penangkapan terhadap pelaku pertolongan jahat atau penadah di wilayah Maniis. Kemudian koordinasi dengan Sarasya Pura-Sepulaukarta melakukan pengembangan, kita mendapatkan 3 unit sepeda motor sebagai barang bukti di mana 1 unit sepeda motor merupakan TKP pertama dan 2 sepeda motor 1 di Leh Pura-Sepulaukarta dan 1 lagi di Kabupaten sebelah kebutuhan perubahan tetangga. Kemudian dari tersangka juga kita mengamankan barang bukti selain 3 unit sepeda motor ada SNK sepeda motor kunci letterhead mata kunci astak kunci magnet kunci pengganti dan tas pinggal warna hitam. Kemudian terhadap perkara ini Polres Kuruwakarta telah menetapkan 4 tersangka di mana dari 4 tersangka ini 1 orang sebagai tersangka kunci dan dengan pemberatan 3 orang tersangka pertolongan jahat atau sebagai penadah dari 4 tersangka ini 2 orang berhasil ditangkap pelaku kunci dan dengan pemberatan dan 1 pelaku pertolongan jahat kemudian 2 orang pelaku pertolongan jahat atau penadah masih dengan 1 TPO kita masih melakukan perbejaran kemudian terhadap tersangka tersangka kunci dan keberatan kita kenakan dengan pasal 363 kawah pidana ancaman hukuman maksimal 7 tahun kemudian terhadap tersangka 3 orang pelaku pertolongan jahat atau penadah kita kenakan pasal 480 kawah pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun sementara penyedik polsek pojo bersama dengan saldeksi kores purwakarta masih melakukan pengembangan untuk mengejar pelaku lainnya dan mengejar unit barang bukti yang telah dijelaskan oleh pelaku demikian ada pertanyaan selesai apa sebelumnya sama sebelumnya 1.000 berpelaku yang sama modus terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati